Selasa pagi, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri sekaligus membuka resmi acara Gebir Dakwa 2020 yang dilaksanakan oleh Fakultas Dakwa UIN Sultanta Saifuddin Jambi. Dalam kesempatan ini, Wawako Maulana menjadi narasumber dan memberikan paparan tentang betapa pentingnya dakwah dalam masyarakat. Acara ini dihadiri oleh jajaran rektorat dan mahasiswa UIN STS Jambi. Wawako Maulana mengatakan, di Fakultas Dakwah ini masyarakat menaruh harapan bahwa nantinya akan lahir penggerak dakwah, komunitas pembaruan yang siap terjun ke tengah masyarakat, menyebarkan syiar dan meneguhkan pemahaman keagamaan umat Islam di Jambi. Dari Fakultas ini akan lahir para Mubalikin yang tidak hanya memumpuni secara keilmuan, tetapi juga mampu melahirkan metode-metode dakwah yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Atas nama pemerintah daerah, Maulana sangat terbuka untuk membicarakan hal-hal menyangkut pelaksanaan dakwah khususnya di Kota Jambi. Pemkot bisa memfasilitasi terjalinnya sinergi antara penggiat dakwah dari lembaga ini dengan berbagai komunitas dan program dakwah di Kota Jambi. Saya terus sangat mengapresiasi kegiatan ini, karena dengan kegiatan kebiar dakwah ini akan memicu mahasiswa, misalnya di UIN ini, untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuannya di bidang dakwah. Karena dakwah dalam pengertian yang luas, yaitu dakwah Kaulia Bilisan, Bucerama dan lain-lain, tetapi juga dakwah Pi'liah Bil Uswa, jadi dalam bentuk kegiatan pekerjaan yang menjadi sosok bagi masyarakat.